Intro Sahabat kuragam muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ust. Roshid Terkait yang pertama tentang hukum membawa anak kecil ke dalam masjid Kemudian yang kedua tadi kita membahas tentang sholat kobliyah jumat Apakah ada atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan membahas yang kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang tattoo teman-teman Nah ini menarik nih ya Mungkin banyak teman-teman kita yang bertato Atau mungkin kita yang belum tahu tentang tattoo Nanti bisa simak pembahasan kita Namun sebelum saya bacakan pembahasan detailnya Pertanyaan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat kemur whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut para agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Roshid Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apakah bertato solatnya sah? Mohon pencerahannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa baraka'ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajima'in Pertama kita sampaikan bahwa bertato itu haram hukumnya Haram hukumnya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat disampaikan bahwa Nabi SAW melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditatoi Jadi yang bertato dia atau dia yang mentato arti kerjaannya mentato orang Atau orang yang minta ditatoi gitu Jadi orang yang melakukannya dan yang dilakukan Ya si pelaku dan si korban gitu kira-kira ya Dua-duanya kena gitu Ini tidak dibenarkan haram hukumnya Nah bagaimana dengan tato-nya apakah itu akan mempengaruhi keabsahan solatnya Para ulama mengatakan ketika orang itu sudah Qadarullah sudah melakukan tato Dia mungkin gak tau dulu atau apa Jelas haram hukumnya itu satu Yang kedua Dia wajib untuk menghilangkan tato-nya Dengan cara diobati Atau dihilangkan dengan catatan Cara menghilangkannya itu Jangan sampai menyakiti dan membahayakan dirinya Itu ya Selama bisa dihilangkan tato-nya Dengan cara-cara yang baik Tidak sampai melukai dirinya Dan tidak juga membahayakan dirinya Maka itu ditempuh dan dilakukan Namun jika Dalam hal penghilangan tato itu Membahayakan dirinya Menyakiti dirinya Tapi sudah diusahakan Umpamanya Tapi juga itu berbahaya Maka tidak masalah Tidak masalah meskipun Ada tato di badannya Bagaimana dengan dia wudu Bagaimana dengan dia mandi wajib Umpamanya mandi janabah Karena junub dan sebagainya Maka itu tidak mengapa Dimaafkan insyaallah Kenapa? Karena dia sudah ikhtiar Dan sudah usaha Tidak hilang Karena kalau mau dihilangkan Nanti takut membahayakan dirinya Dan melukai dirinya Umpamanya Jadi itu menyulitkan Itu berbahaya Maka tidak mengapa Intinya bahwa Ketika orang itu bertato Dan dia sudah berusaha Meskipun diharam Dia lakukan itu tadi Kalau sudah terlanjur Maka dia wajib menghilangkannya Dengan cara-cara yang baik Kalau tidak bisa dihilangkan Tapi sudah usaha Maka tidak akan bermasalah Tidak akan mempengaruhi Kebesahan solatnya Selama solatnya Dilakukan dengan cara-cara Yang benar Sebagai matut tujuh Nabi SAW Wallahu wa ta'ala Iya syakran Jazakallah Khayran Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Nah teman-teman Ini yang paling penting Dan harus kita garis bawahi Garis bawahi Adalah Bahwasannya Tato itu haram Teman-teman Tato itu haram Baik yang mentato Ataupun yang minta Ditato Artinya Yang mentato Artisnya ya Artnya Kemudian kita selaku klien yang minta ditato Nah ini dua-duanya berdosa Nah pertanyaannya adalah Apakah orang yang bertato itu sholatnya salah atau tidak Nah ini kita lihat dulu apakah dia memang ketika mentato tersebut Dia memang tidak tahu nih hukum tato atau ketika sholat itu nanti bagaimana Nah jika kemudian dia sudah mengetahui dan dia ingin bertaubat Maka sebisa mungkin Tato ini dihilangkan teman-teman Sebisa mungkin, sedapatnya lah Dengan catatan itu tidak menimbulkan atau tidak melukai yang punya tato tersebut Maksudnya ketika proses menghilangkan tato tersebut itu sampai melukai Bahkan mungkin membahayakan nyawanya Nah jangan sampai seperti itu Kalau seandainya proses menghilangkan tato tersebut itu bisa membahayakan nyawanya Atau melukai dirinya Maka ini sebaiknya tidak usah dilanjutkan Karena yang penting Niat kita atau niat yang mentato itu memang sudah berubah lah ya Maksudnya memang sudah ingin bertaubat dan ingin melaksanakan sholat Insya Allah sholatnya diterima teman-teman Sholatnya sah Namun kalau seandainya Dia sudah mengetahui nih ya Kemudian dia sengaja mentato lagi Nah ini yang tidak ada boleh kan teman-teman Karena Kita sudah tahu hukumnya tato itu haram Dan Sah atau tidaknya sholat itu bisa mempengaruhi Jika kita memang Sengaja atau tidak sengaja Terhadap tato tersebut Maka dari itu teman-teman Ini yang harus kita hindarkan Bahwa saya tato itu haram Dan tidak dibolehkan dalam agama kita Ya Semoga tercerahkan buat sahabat-sahabat yang bertanya Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antem semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamin undur diri Mohon maaf apabila salah kata kita akhiri dengan doa Keperatu Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!